Jika melihat soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama kali kita harus memahami konsep tentang eksponen atau pangkat, di mana jika ada A pangkat N yang dikalikan dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat N ditambah dengan N. Karena pada soal dinyatakan 3 pangkat 5 dikalikan dengan 3 pangkat 2, maka ini sama dengan 3 pangkat 5 ditambah 2, maka hasilnya adalah 3 pangkat 7. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.